Kalau belum menjabat saja sudah pencitraan, apalagi kalau sudah menjabat. Kalau belum menjabat saja sudah menjatuhkan, apalagi jadi pejabat. Maka kemarin, pas debat, aku belas waktu nyaman nonton debat calon presiden seumur hidup baru ini. Soalnya apa? Hanya saling serang personal dan pribadi. Kudunya debat presiden, debat calon bupati, kebumen, Gus Miftah versus Arif. Miftah menyampaikan program, Pak Arif menyampaikan program. Program saya dikritisi sama Pak Arif, saya mengkritisi programnya Pak Arif. Yang diserang kebijakannya programnya, bukan pribadinya. Setuju? Lakmong menyerang pribadi itu namanya bukan debat, tapi roasting. Rosa jadi calon presiden, jadi stand up komedi, Koyokiki, Saputri. Kalau calon presiden itu kudu punya visi dan misi. Kalau cuma nyinyir, lambe turah. Betul? Kudu punya debat calon presiden itu visi dan misi, orang yang canggam lambe turah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim Thumma radadnahu asfala safilin Allahumma salli wa sallim Wabarik ala hadan nabiil garim Sayyidina wa mulana muhammadi Wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tawhirin Rabi srali saudari wa yasirli amri Acara selanjutnya penggantian kursi Hadro dal mutaramin Para masayih Para kiai alim ulama Para tokoh agama, tokoh masyarakat Takmir masjid dan musola Para sepoh bini sepoh yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir Bapak bupati yang saya hormati Bapak camat, Bapak lurah Jajaran porongkombinda Yang saya hormati Segena panitia pengajian dalam rangka Isra wal mi'rod nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang bertempat di masjid Dasmu Minggiro rakyat Masjid jami' bayitur rahman Dukoh kerajaan Desa Sendang Dalem Kejamatan Padurungan Paduresol Kabupaten Kebumen Bapak ibu warga masyarakat Kebumen Rahimakumullah Semua yang hadir saya doakan Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Yang susah disenangkan Yang sedih dibahagiakan Yang berhajat dikobulkan Yang punya hutang dilunaskan Yang suka ngeslot segera dimatikan Bapak ibu yang saya muliakan Manusia itu Mempunyai tiga unsur dalam dirinya Apa tiga unsur tersebut Yang pertama adalah jasad Yang kedua adalah akal Yang ketiga adalah hati Jasad, akal, hati Jasad, akal, dan hati Semuanya punya nutrisi Untuk terus hidup dan sehat Yang pertama jasad Jasad atau tubuh manusia Nutrisinya adalah Makanan yang bergizi Itulah alasan kenapa Al-Quran menyampaikan Kulu mimma fil ardi Halalang toyiba Makan dan minumlah Yang halal dan baik Halal dan baik Itu dua kesatuan Satu kesatuan Dua yang menjadi satu Artinya apa Adakalannya makanan itu halal Tapi tidak baik Adakalannya baik Tapi tidak halal Maka yang dicari adalah Halal dan baik Saya kasih tahu Bapak Ibu Supaya kita itu hati-hati banget Persoalan halal dan haram Karena orang Indonesia hari ini Agak aneh Takut dengan makanan haram Tapi tidak takut dengan uang Haram Betul Kalau ada makanan haram Babi dia teriak Zizi Tapi kalau uang korupsi Kolu Makanya pemimpin itu idealnya Kaya dulu baru jadi pemimpin Atau jadi pemimpin dulu baru kaya Yang benar itu Kaya dulu baru jadi pemimpin Kaya Bupati ini awa e dewek We sugeh baru dadi Bupati Kuih lewe api daripada dadi Bupati Nembe sugeh Jangan kan kau dadi Bupati Kulau ini ku dadi kaya Ngati-ngati Apa mana kondang kaya sugeh Zaman kulau bangun mejit kali oma Kulau takoni kali bujuku loh Bab Kan aku ganteng Mau bangun mejit dulu apa rumah dulu Kira-kira menawit yang padur so Bangun rumah dulu apa mejit dulu Mejit dulu apa rumah dulu Ada yang rumah ada yang mejit Yang menjawab bangun rumah dulu itu realistis Yang menjawab bangun mejit dulu itu normatif Sok suci Kalau saya dulu memutuskan bangun rumah dulu Alasannya apa sederhana Orang di jawab betul goblok Kenapa saya bangun rumah dulu baru mejit Alasannya sederhana Kalau saya bangun rumah dulu baru mejit Itu tidak akan terjadi fitnah Tapi kalau saya bangun masjid dulu baru bangun rumah akan jadi fitnah Ya lumrah Miftah keisong gawe omah Wang oleh turan semen masjid Soalnya wang kebumen lah Ini kumodeli Sing lakoni adem ayem Singnya wang kakeyan Cangka Wangnya ya teka Ya melunggu yuk Biasanya jilbapnya coklat Maka dulu kanjeng nabi itu pak bupati Itu kaya dulu Baru jadi khalifah Kaya dulu baru jadi nabi Melun jenengan mengiling-ngiling Lakgule pemimpin Idealnya Kaya dulu baru jadi pemimpin Jangan sampai dia jadi pemimpin Dijadikan alat untuk menjadi kaya Saya sok milih presiden Sing sugeh baru jadi presiden Jangan menjadi presiden Masih pengen sugeh Lah didelok songkok hitung-hitungan gaji umpamani Pak bupati dan di bupati ini rugi Gajimu piro pak 6.200.000 6.200.000 Mila bupati ini ratau ngundang ngaji Gus Miptah Rakwat ngamplop Berarti beliau ini pengen jadi bupati apa? Karena pengabdian Tapi beliau mengabdi sudah nyaman Soalnya nopok rakeningnya wiskandel 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 Sebelum jadi bupati Coba jeniskan bayangkan Ada orang nyaman saya Orang orang kerelek Lalu orang duit-duit jadi pemimpin Nangani APBD kebumen APBD kita berapa pak bupati? 3.000.000 Orang tau nyekal duit Orang tau berduit Tau-tau matanya terlalu triliun Kira-kira matanya hijau nopok buatan Matanya hijau kelakuannya kayak bahan BANASPATI Oh pemenang saat ini kata model pemimpin Seng lakuan yang kaya sang kuni Senengan yang adu-adu Gimana pembahasan? BANASPATI ini bentuknya kayak gitu loh Seng pacinnya abang gitu loh Ini BANASPATI Wila dibuka mesti rambutnya api Nah kan lucu Maka undang-undangin apa? Uang korupsi itu jelas tidak halal dan tidak baik Makanya saya itu hormat Dengan setiap orang Yang walaupun tidak menghasilkan uang banyak Tapi dia mencintai pekerjaannya Betul bu? Halal Kalau orang itu gak mau makan uang negara Niku pak bupati Niku podokaro kelase Nabi Dawud kali Nabi Sulaiman Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu raja yang kaya raya Nabi Dawud itu bapaknya Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Dawud Ketika Nabi Sulaiman menjadi raja Dengan kekayaan yang luar biasa fantastis Beliau habis sholat Ketemu sama orang miskin Duduk di depan masjid Apa kata Nabi Sulaiman? Miskinon yuja lisu miskinan Orang miskin duduk dengan orang miskin Si miskin ini kemudian protes Eh Nabi Sulaiman Anda raja Uang Anda banyak Kenapa Anda mengatakan orang miskin? Karena saya tidak pernah makan kecuali hasil kerja saya sendiri Pak Bupati anaknya kata SPP anaknya ramung ke ditanggung karo negara Uang urusan pribadi Kalau kesehatan lumrah lah Berarti nama Walaupun statusnya dari Bupati Tapi untuk mencukupi kebutuhan anak istri Menggunakan uang pribadi Niku keren Orang titik-titik ditanggung Kayak nganggu beban negara Mentang-mentang Bupati KB dilayani karo APBD Niku jenengnya Bupati Bajingan Lalu jenengnya dan jeneng kebumen beruntung Due Bupati We sugeh nisi Tapi Pak Bupati niki Modale Sumaker Mboten kirmasu Nopo niku Sumaker Sugeh Macakere Soal janjani beliau niki sugeh Tapi model jenengnya kaya wong kere Supaya tak jalui duit Sumaker niku lue api Daripada kirmasu Nopo niku kirmasu Kire Macak sugeh Ngeen apa Mboten Nonton Mboten mau modelnya kire Macak sugeh Kata Pengajian Masih ke wabah tinggung Nguyu Cangkepnya ditutup Orang kok mergok isin Mergok pamer cincin Mudun sanggok pesawat mulai haji Masih kerempeng-kerempeng Cekal kalau biaya cukai Ternyata palsu Niku jenengnya kirmasu Kire Macak sugeh Buk Orang ngurip nih kutok-kutok niku Sengketa sugeh-sugeh niku Kira-kira kirmasu Nopo Sumaker Niku rata-rata kirmasu Kire Macak sugeh Mobiliannya kreditan Omayapi KPRan Sertifikati nengbang Gayane elit Sakjanjane ekonominya sulit Sengketa suhu ternyata Kreditkat Niku wong desa Nopo wong kutok Wang kutok Wang desa Kira-kira kreditkat Kena-kira kreditkat Kena-kira uang cash Pengajian Mohon godok rongga wunan Les lempet ke kotang Mila lah Panitia pengajian Begitu rampung pengajian Oh keseng pingsan Soalnya ngitung duit Akeseng mambu Kota Saya itu Tidak sepakat dengan istilah Cashless Udan Alhamdulillah Muka-muka Udan Sore menekom Betul rahmat Kagam jenengan kabu Kabu Begantul rahmatimun Allah Seng kire Disugeh Kali Allah Seng bubar Rasida sugeh Diselawati narian Ini selawat Seng paling mandi Allahumma Sali salatan Kamilatan Wassalim salaman Taman Taman Tanhalubihil Kuduatang fariju Bira ibu Bira ibu Wahusnun Khawatimi Khawatimi Wa yustashkum Ghumamu Biwajil karim Alihi wa sahbihi Fikulli Fikulli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nomor 2 Nomor 2 Uang halal Nomor 3 Uang subhat Nomor papat Uang haram Barokah Halal Subhat Haram Uang barokah Patang perkara Berbedanya dimana Bedanya saat dikonsumsi Uang haram Menjadikan hati mati Menjadikan hati mati Uang niku nyohon sewu Kok hati ni umu atas Mati Dinasihati Emosi Orang geleng rungok ke Ngamuan Hati-hati Jangan-jangan terlalu banyak makan uang Haram Hati-hati Bila takutkan ke ibu-ibu Dinafkai karo bojone Diwene duit Nanti buatan takutkan halal dan harami Hora Sing ditakutkan nih Oke Opa Tidih Oratau takutkan halal Harami Gimana buatan bu? Lah ibu-ibu Bojone duit dompet Orang isinya duit Orang nembung Dijiko Niku kira-kira Duit halal Napa duit haram Cangkembi remeng-remeng Ngomba Kata ibu-ibu jone Napa duit Rung atau sewu Jangan ngu Niku halal Haram Napa subhat Bila dikandani pak bupati Wengi pas covid Niko tiang padureso Itu ibu-ibu Banyak yang pintar jualan Senen Ngedol gelang Seloso Kalung Begitu covid rampong Saan iki ibu-ibu Pintar mencari uang Subhanallah Dimanapun suami Menyimpan uang Pasti ketahuan Uang sial Bu Bu Jendengan lebih sepakat mana Keuangan rumah tangga itu Dipegang suami Apa istri Cowok Penjawaban Soal itu Saya sepakat Dengan ibu-ibu Keuangan rumah tangga itu Sebaiknya Dipegang oleh istri Kenapa? Karena kalau Dipegang oleh suami Berpotensi Untuk membahagiakan Istri lainnya Tapi jangan sampai Suaminiku Stres gara-gara Perlakuan istri Kepada suami Contoh Babakan duit Weng wedok Niku elak Wesnya Kalo duit Niku siji Ono ini Kalkulatornya Mung tambah-tambahan Orono pengurangan Apalagi Pembagian Jadi lah duit Wes melebu Uang wedok Niku Pak Bupati Potensi Balik Niku kecil Jangankan Kau uang suami Uang anak Bodoh Niku Melebu Mbok Nih Ilang Itulah Pengalaman Pertama kali Anak Mendapatkan Pengalaman Penipuan Penipuan Investasi Bodoh Korban Penipuannya Anak Eh tersangka Penipuannya Mbok Nih Tersangka Sandrine Gus Gratis Makan Minum Gratis Lah itu uangnya Dari mana Dari uang Yayasan Kau Kuloh titip-titian Gus Niki Demel Pondok Melebu Duit Yayasan Gus Pengajian Nenten Bisharoh Niku Melebu Yayasan Ini sama sekali Gak ada Urusan Dengan Saya Pengurus Yayasan Lah Teng HP Kuloh Dewi Niki Gak ada Mbanking Yang ini Menjadi Dana Operasional Saya Jadi Dino Jumat Kuloh Dewi Atiang Gus Enten Pantiasuan Butuh Dibantu Kuloh Transfer Sangking Meriki Kok Kuloh Nombak Mbak Lonte Gus Mau Keluar Dari Lonte Kamu Mau Ngapain Saya Mau Jualan Di rumah Tapi Modalnya Kurang Kuloh Transfer Sangking Meriki Milo Mbanking Kuloh Neku Iside Cengkwewek Katah Soale Kuloh Biasan Transfer Lonte Bojo Kuloh Mboten Cemburu Soale Kuloh Sodakom Mboten Mumpai Kamu Juga Minta Di Transfer Kan Bukan Lonte Oh Cangkuk Memalah Ngelonte Dulu Rosak Malah Ngelonte Dulu Kelompok Mosek Penyain Tuek Tuek Lemu Lemu Kamu Gak Gemuk Cuman Kelebihan Berat Badan Oh Gemoy 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 Bapak Bupati Engga Gak 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 Engga Uang Haram Neku Efeknya Nampak Uang Haram Itu Menjadikan Ati Mati Ati Mati Uang Subhat dadeknya hati ini peteng nah ini aku tidak ada ke pejabat aku tidak ada ke pejabat yang tidak jelas ini aku tidak akan membuka 2 ayasan langsung aku tahu kebutuhan-kebutuhan darurat langsung aku tahu soalnya khawatir saya subhat aku ini orang yang paling tidak percaya dengan LHKPN pejabat suatu daerah harta kekayaan 2 miliar alah cengkemmu, cengkemmu rapur sayo aku mesti di delek soalnya sumaker sugeh macak bu pejabat sugeh ini wangsal umumnya pak bupati tapi bojone yaku melunjoga yang lanangi pejabat undang-undangnya pejabat ini ada etika memang secara hukum tidak melanggar tapi ada kepantasan, kepatutan ngerti rakyatnya kata sengkere jadi bojone pejabat tidak usah pamer milo kata suaminya menjadi pejabat baik-baik saja tapi reputasinya hancur gara-gara istrinya suka pamer milo kata milo kata suaminya saya sering bilang kekayaan itu seperti celana dalam boleh dipakai tapi tidak usah dipamerkan sempak sempak kok ini jobok kan goblok sinten superman berarti kok ada bojone pejabat seneng pamer kelasnya kaya superman pamer sempak superman aku goblok soalnya apa? awai gede baju ini kan kudunya awai gede baju ini Pak Bupati sadar superman kalo terbang tangannya bagaimana begini Pak bukan begini tapi begini soalnya apa tangannya sini ngarep siji sing tangan siji nyekeli sempak meneram lotrok maksud gak gue sempak kok ini jobok bayang no mbae penyanyi sing lemuh sing pakai ini jobok kan aku zizi kemudian yang ketiga uang halal uang halal itu menjadikan hati padang kata wong sing kitoe kiri tapi full senyum uripe ora ruwot ora kakean masalah kata tiang sing kitoe bondone kata tapi kakean masalah urusannya kata ruwot gini ngomong batin tenang ngomong batin kelasnya wong-wong duitnya didit tapi halal lunggo sanggon-gon ngomong pengajian yang ngisar wet kelopo ngomong ketiban kelopo ngomong soale sing dikonsumsi barang halal ayo saat ini sanggon-gon pengajian yang kuto karo neng deso ini ku kira-kira luweh meriah tengkutana apa tengk deso tengk deso soale wong deso gak punya pengajian duwiti seratus persen halal minggu lakulah diundang pengajian wong deso ini ku 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 rawani mbala rawani batalki soale ku khawatir wong deso ini ku dongone mandi lakulah diundang pejabat biasa pak ku batalki soale pejabat ini ku duwiti kata duwe apbd umpamau ku lakulah batalki ngawih pengajian sesuak mana jika duwe anggaran lak wong deso mbatan harap pengajian wismulai mikir golek tanggal yang yuk jaya wisangil mungkin apa mbatan ngkos mulai rapat panitia muncul anggaran mumet bupadin tekurung nyumbang tambah mumet tapi santai mohon pak bupati ini panitia ini orang jaluk sumbangan dari pak bupati hanya minta pengertiannya saja setuju mbatan joso pak bupati nyalon meleh tak ewangi bro setuju kaya moh si ngomong lontin disit kaya moh orang ngajar niki awa edilnya kisah ayam ngata niki soale pengajiannya ngangkut duwe alal pengajiannya ngangkut duwe alal kaya banser banser di dalam kocok-kocok polisi tentara yang ngomong sok urek mau gajiannya titik mangsa wang banser set titik-titik mu tentara karo polisi duwe gaji la banser sing gaji sopok bansernya ku rekoso tapi nyatanya mereka happy kok latihan dewe kaya tentara seragam tuku dewe gimana sepatu tuku dewe lungsuran lungsuran TNI wong raimu ya lungsuran kok maka pengajian disik dewe jamaai tekong ngatur jamaai kaya ini tekong ngawal kaya ini mulih kari dewe salah salah dikeplai karo komandane gimana? eh panitiane lali karo udut tapi nyatanya ayem pak pengajian lungguh kudanan ya rapopo sing lungguh insyaallah mengulih pengajian insyaallah little body siliti gatel kelebon wedi ayem pak soalnya duwe halal milo nafkah saking bojomu ni ku aja di delok kata apa di di eh tapi deloan halal haram apa subhati betul milo pekerjaan ni bojomu ni kan santai mawon disukuri kulo sering matur nopo jangan takut kotor jangan takut hitam inget kamu itu bekerja mencari uang bukan mencari muka jangan gengsi dengan pekerjaanmu inget yang kotor hanya bajumu bukan uangmu seandiki kata diang tangani reseh duwite kotor milo jeningan milih milio mendingan tangani kotor tapi duwite reseh udut maning cangkemeh yowes kaya panitia koda infak siap-siap gini aku yomelu nyumbang ini ngerasa viral meneh membagi duwite viral ini kini panitia ini panitia Rene goblok malah menengbaikin ayo masih aku siap-siap nyanyi aku tak nyumbang disi orang udang goblok ini do ayo bagi salawatan ke ayo bagi salawatan ke agak gaya suke ya mungko viral maning ini do kamu minta uang sodako apa uang mahar ciee kamu udah nikah oh baru masuk kuliah kalau cari suami pilih kaya apa bupati milih saja salah satunya oh bebas bocahnya geleman bebas pilih bancer apa polisi oh bebas pilih sing gondrong apa sing botak nama kamu siapa Endang bapaknya namanya siapa Pak Halil saya harus tahu bapakmu dan namamu supaya besok di pelaminan aku sudah hafal iiii kamu mundur dikit cantiknya kelewatan iiii yong panidya sejuta untuk kamu 200 jiee pengen jiee kodain pakemu iwak banteng iwak banteng iwak banteng iwak banteng ngono iwak sepat papupati ganteng mukamu kepojone iwak banteng sehat merupakan terima kasih api terima kasih Percuma ganteng, percuma ganteng, merasakan sholat Bila hiu, bila hiu, wakil bapa Percuma ayu, percuma ayu, meragam sholat Allahumma sayi wa salif ala Sayyidina wa paulana Muhammadari Adada ma'i adam ilahi sholat Allahumma sayi ma'i adam ilahi sholat Allahumma sayi ma'i adam ilahi sholat Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Apalagi Terima kasih Kita berikan Kurang lebih Terima kasih Terima kasih Jadi Tentukan Tentu Terima kasih 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 Guru Terima kasih 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 yang ada jadi para masyarakat jangan kita mau diadu doba dengan hal-hal yang justru merugikan kita sendiri jadi jangan sampai emas yang ada di depan kita, kita melihat itu sebagai kunyit atau lebih parah dari itu yang namanya emas berian tetap harganya mahal ya betul, ya betul muradirin terima kasih terima kasih kebetulannya di tengah-tengah kesibukan beliau satu betul jadwal beliau padat ambillah hari ini kersoteng kebumen munggu-munggu, panjenangan paling sehat, paling ikiat dan beliau sampai sekarang bupati sudah makan dua kali beliau masih sahum, alhamdulillah beliau puasaan daute ambillah ikiat dan dakwahnya juga masuk keluar masuk di tidak hanya di tempat-tempat yang terang di tempat-tempat yang gelap kulitnya beliau masuk alhamdulillah oke, ingatkan muradirin menurut sangat kita ikuti kalau saya pengajian ini hingga pari purna dan alhamdulillah diberikan kesejukan diberikan kedamaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cerama dihadapan Bapak Presiden bulan kemarin saya diundang dua kali cerama dihadapan Pak Presiden di acara forum investor dunia sama di acara ulang tahun Partai Golkar bersama Pak Jokowi dan saya menyaksikan Pak Jokowi ini ku tiang saya makanya besok insyaallah Indonesia punya istana dan ibu kota negara baru topo tangan gak gempa Pak Jokowi kalau sesuai milih pemimpin hati-hati carilah calon pemimpin yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi saya tidak akan pernah mengarahkan siapapun dengan semua calon saya dekat dengan Mas Ganjar saya dekat dengan Mas Anis saya dekat dengan Mas Prabowo saya dekat banget dengan Mas Ganjar saya baik dengan Mas Anis saya baik dengan Pak Prabowo baik banget saya kan gak bisa mengarahkan jenengan jenengan punya pilihan masing masing tapi kan saya juga boleh berdoa umpamanya doa saya cuma dua satu mudah-mudahan Pak Arief jadi bupati lagi nomor dua mudah-mudahan Pak Prabowo presiden kan doaku kamu punya doa lain juga gak apa-apa santai aja viral menes moment dasku viral viral tapi karena tadi ibunya tadi baca waduha tadi saya kemarin surat maghrib di kebumen imamen dagel teman bismillahirrahmanirrahim waduha waduha walaili ida saja Allah orang ajar temen walaili ida saja ayah ibu tadi lailatul sama lailatul gak bisa keperimen itu persis saya sulat subuh di Jakarta sengadan wengapak jadi adhan dewek pujian dewek koma dewek ngimami dewek makmume inyong dewek fatih hai lancar begitu bar fatih ha membaca surat yang dibaca inna angzalnau inna angzalnau fi lailatul qadr kan salah harusnya til dibaca tul dari belakang saya teriak til imamen ngeyel teman pak arif julang iman inna angzalnau fi lailatul qadr saya tambah kenceng til akhirnya ketiga kalinya baru benar inna angzalnau fi lailatul qadr saya sempurna alhamdulillah diterus kayak salah mani wama a'dorokam lailatul qadr pada yang kedua yang benar tul karena salah saya teriak tul wama a'dorokam lailatul qadr begitu ayat ketiga imamen bingung lailatil apa lailatul tul til 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 akhirnya bingung tengok ke belakang apa mani kan kalau salah harus dibenarkan tapi ya anak imam segoblok mani kak upati lali durung baca fateka wis baca surat padahal membaca surat hukumnya wajib membaca surat pendek setelah fateka hukumnya sunah jadi anda itu jangan seudan kalau ada orang sholatnya cepat jangan-jangan yang dibaca cuma yang wajib-wajib saja boleh gak masalah yang masalah itu gak baca fateka ini imamnya lupa pak jumatan makmum teriak subhanallah imamnya semakin stres dulang imani akhirnya makmum belakang imam gak sabar teriak kenceng banget pateka yang teriak pateka batal apa enggak bu ya batal sampingnya bancer ngandani kena ngomong batal coba sampingnya pak camat untungnya ngomong sholat saja demokratis apa bentuk demokratisnya sholat imam salah juga boleh dikandani dinasehati demokratisnya dimana mau jadi imam pun pakai kesepakatan jamaah mungkin apa siapakah yang berat untuk menjadi imam makanya jadi presiden itu berat jadi bupati itu berat jangankan jadi presiden imam negara imam sholat bayi abot belum baru mau maju ngimami sudah diprotes sama jamaah orang dawa-dawa kenapa apa maning jadi bupati anggaran APBD ini pas-pasan makanya lumrah kalau kebumen banyak jalan berlobang jangankan kebumen jawa tengah saja dulu yang APBD banyak juga jalan-jalan berlobang itulah bedanya Jakarta sama Jawa Tengah kalau Jakarta jamaah-jawa tengah bedanya apa Jawa Tengah banyak jalan berlobang kalau Jakarta banyak lubang berjalan jalan berlobang gak punya anggaran kalau lubang berjalan menghabiskan anggaran itulah bedanya mantan anyar sama motor anyar motor anyar ada lubang dihindari mantan anyar ada lubang yang dicari bupati HP ini elek temen bupati HP ini cross soal bupati ini sumaker sugih macak kere selalu Allah Nabi Muhammad Pak bupati ini mbahatin dia ini bajingan temen ya Alhamdulillah bupati ini pokoknya keren kemudian yang terakhir lo nopo harta yang barokah kalau harta haram menjadikan hati mati harta subhat hati peteng harta halal hati padang kalau harta yang barokah niku tidak ada hati padang tur madangi bu bisa tidak ada hati ayam tur ngayam ke manfaat tur manfaati maka definisi barokah itu adalah ziyadatul khair bukti Pak bupati ini jabatannya barokah kalau dengan menjabat bupati ada banyak kebijakan kebaikan untuk rakyat tapi kalau niku niteni bupati-bupati yang tampil apa adanya itu karena justru pengen menampilkan kinerjanya bukan pencitraannya saat ini kata-kata pejabat niku nyewon sewo kerja nira sepiro tapi pencitraan nira kiro kiro betul kalau kalau belum menjabat saja sudah pencitraan apalagi kalau sudah menjabat kalau belum menjabat saja sudah menjatuhkan apalagi jadi pejabat maka kemarin pas debat aku belas sempatnya nyaman nonton debat calon presiden seumur baru soalnya apa? hanya saling serang personal dan pribadi tidak apa kudunya debat presiden debat calon bupati kebumen Gus Miftah versus Arif Miftah menyampaikan program Pak Arif menyampaikan program program saya dikritisi sama Pak Arif saya mengkritisi programnya Pak Arif yang diserang kebijakannya programnya bukan pribadinya setuju lah mau menyerang pribadi itu namanya bukan debat tapi roasting rosah jadi calon presiden jadi stand up komedi koyok kiki saputri kalau calon presiden itu kudu punya visi dan misi kalau cuman nyinyir lambe turah betul kudunya debat calon presiden itu visi misi orang yang canggam lambe turah betul Pak bupati kembalikan kepada rakyat yang menilak kudunya setuju orang orang masuk orang 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 kan dinamiku perai, orang masuk selalu ala Nabi Muhammad bener Pak Bati rasa gontok-gontokan jenengkan si inten mawan presiden jenengkan orang macul ya orang mangga tapi persoalannya urib niku tidak hanya berpikir perutnya sendiri, tapi juga berpikir berbangsa dan bernegara artinya apa? kita nyoblos di TPS itu dalam rangka menyalurkan hak konstitusi kita begini apa Pak Bati? nyoblos itu kudu nyenengkan jangan menakutkan ayo awak nyoblos bojomu, nyenengkan apa dengan ini? nyenengkan milah nyoblos di TPS, ya kudu nyenengkan kodokaro nyoblos bojomu kok malacrot ke apa ya? cangkem ya milah pesta itu harus menyenangkan Pak Bopati maka pesta demokrasi besok harus menyenangkan beda pilihan tidak apa apa kesan teman mawan nyenykan kudu nyenykan suami istri itu kalau masuk kamar nggak usah ngomongin capres wengi tonggokum lebu kamar singlanang harus ngomongin capres orangnya sudah kelon gara-gara nya singlanang seneng karo ganjar singwadon seneng karo prabowo padu singlanang rasidong ngaceng ya keberiman masuk kamar itu harusnya santai saja guyon-guyon karena Allah itu sangat mencintai suami istri sing seneng guyon aja patu kayak inyong lebu kamar bujomu dandan inyong selawatan bagi menor matanya yorah bujomu inyong menor emangnya si gemol inyong nanti bingung ini raya papapan karambol leh ini namanya roasting bukan debat calon residen boleh-boleh baih ahli sembaknya sing gemol ya Allah kayak galengan yowes buca solawatan tak sangoni nyanduk sing gemoy ini sing gemoy gaya pocok-concok oh panggungnya ambruk panggungnya ambruk oh kamu lagi hamil oh panesan lemuk iyalah seawak bokong kabeh ya hamil mudah-mudahan selamat ibunya selamat anaknya yang saya khawatir suaminya kecil ah kok bengi turu bareng kan kayak lombok nendur tahu ya kiyuki umpuk jeru sepil matamu sepil kemudian yang kedua konstruksi manusia satu dari jasad dua dari akal kalau jasad itu nutrisinya makanan bergizi kalau akal nutrisinya adalah ilmu milo kenapa orang padur soalnya kira mau macotok juga gawe pengajian supaya imbang badan kita bisa sehat karena mendapatkan gizi yang lezat akal kita bisa sehat karena ilmu milo tetap kudu ngaji bu kalau anak yang nyantri di pondok itu namanya santri kalau ibu-ibu yang pengajian namanya sontrot ini namanya long life education belajar seumur hidup kenapa ibu-ibu tetap harus belajar walaupun sudah tua anak kita itu semakin lama akalnya semakin besar nalarnya semakin tinggi banyak orang tua yang emosi menghadapi anak kenapa? karena tidak mampu mengimbangi anak maka kenapa anak sekarang lebih suka nongkrong di cafe sama teman-temannya daripada di rumah nongkrong dengan bapak ibunya betul bu? alasannya apa? kalau di rumah anak ga boleh main hp siapa yang bilang orang tuanya saja main hp suami istri di kamar suaminya chatting sama siapa istrinya chatting sama siapa iya sekarang mana ada orang ga main hp semuanya main hp makanya kalau dulu nokia punya slogan connecting the people nyambung ke manusia kalau dulu nokia punya slogan mendekatkan yang jauh justru sekarang hari ini menjadikan hp menjauhkan yang dekat siang lonang nonton apa siang wadho nonton apa siang wadho nonton pengajiannya Gus Miftah siang lonang ini kita mirzani kalau saya tahu pak bupati idolanya satu lu cinta luna kayaknya ayu temen pembahasannya nyong rangkul ya Allah businya metuk kayaknya matungul kayak gitu saya bilang sama lu cinta luna kalau laki-laki mati namanya almarhum perempuan mati almarhumah lu cinta luna mati aluminium kalau laki-laki mati doanya Allahumma fir lahuh perempuan Allahumma fir lahah laki-laki hu perempuan ha banci kan malekatnya bingung temen akal nutrisinya adalah ilmu makanya kita gak boleh berhenti belajar alaikum bimuja ala sadil ulama saya itu nemu rahasia ini begini pak upati orang jaki ai jawa itu keren kenapa kalau bikin pengajian itu selapan di nopi sanggus tau ngerti lapanan selapanan 35 hari pengajiannya kenapa pak kiai jawa kalau dibuat lapanan ternyata itu terkait dengan satu hadis yang termaktub dalam kitab wasiatul mustafa apa bunyi hadis yang dikunyi wonsewu ketika seseorang melewati 40 hari walam yuja lisul ulama idamado alal mar'i arba'ina sobahan ketika seseorang itu melewati 40 hari walam yuja lisul ulama dan dia tidak ketemu dengan kiai ikut pengajian maka yang terjadi apa yang terjadi adalah hatinya mati wajah sarok alal kabair dan dia berpotensi melakukan dosa besar makanya nyuan saya wu kosat kol buhu wajah sarok alal kabair kita itu gak boleh lebih dari 40 hari tidak ikut ngaji maka kiai jawa mensikapinya bagaimana bikin pengajian lapanan 35 hari supaya hatinya gak atos maka ibu-ibu kalau suaminya kok atos jangan-jangan suaminya sudah lama tidak ketemu kiai kok ibu dikandani susah jangan-jangan sudah lama tidak ikut ngaji maka tetaplah ngaji walaupun tidak paham daripada paham tapi tidak ngaji tetaplah sholat walaupun tidak khusu daripada khusu tapi ratau sholat tetaplah sedekah walaupun tidak ikhlas daripada ikhlas tapi ragelam sedekah tetaplah ngaji walaupun ngantuk daripada melek gaweane ngeslot ora ikhlas tapi sedekah kuilowe apik daripada ikhlas tapi ora sedekah betul bu? sekarang saya jadi kiai bingung nompok amplop salah bagi duit salah terus aku harus bagaimana? bu? ngaji gak paham gak apa-apa Allah gak butuh kamu paham sementing ngaji Gus saya tadi datang jam 1 pengajian sama Gustaf setelah saya jam 5 kalau saya gak paham apa ada manfaatnya? ada apa manfaatnya? minimal manfaat untuk suamimu di rumah karena selama 5 jam suamimu terbebas dari penderitaan karena ditinggal pengajian gaya ini bojone rika dipamiti nangis pak pengajian aku di rumah kesepian begitu gue minggat yes langsung WA Siti oh janda gadis memang mempesona istri orang lebih menggoda iya bosok temen cangkemi tapi memang perempuan itu antik perempuan itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati tapi ingat pria bisa membeli tanpa harus mencintai kan pengalaman ini orang yang sarkom tadi malam itu kan jatuh semuanya istirahat jam 5 saya ngaji di klub malam jam 9 jam 7 saya ngaji bersama mbak-mbak sarkom bersama mbak-mbak lontek begengek lontek maning kan pelangganya kamu tapi pak upati saya itu kalau pengajian gini ngomong lontak-lontek tapi kalau ketemu mbak-mbak itu belas sekalipun gak pernah nyebut lontek kan gak mungkin saya pengajian sama mereka mbak-mbak para lontek rahimah kumumullah kan gak mungkin jelas gak mungkin kapan-kapan pak upati ikut ya oleh pak upati mau berangkat gak mau pulang kalau saya udah terbiasa pak upati apalagi cuman gemo-gemo gini yang terakhir satu jasad dua akal tiga hati nutrisinya hati nopo bu iman makanya kenapa disebutkan man izdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minalloi ilabudan barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya maka dia akan semakin jauh dari Allah tidak semakin dekat dengan Allah bukti konkretnya orang Israel Yahudi Israel itu pintar-pintar tapi gak punya hidayah maka kelakuannya bengis kayak jahiliyah setan itu Israel orang terbaru sholat dibom anak kecil dibom milawang kebumen aja kalah kalau orang Palestina orang Palestina sholat dibom masih sholat nengkiri udhan bayi orang mangkat majid orang Palestina baru sholat Allahu Akbar dibom sama Israel ini baru suara mic kamu kaget coba bayangkan di Palestina bom beneran noklir orang Palestina baru sholat dibom eh uang padur pengajian udhan ini kletek kletek minggat betul awal dia bingung udhan jaluk di panasi panas jaluk di udhani cangkame adem jaluk di keloni saya itu kan saya kemarin ada wartawan PBB dia cerita sama saya betapa bengisnya Israel itu menunjukkan bahwa mereka itu punya akal tapi gak punya hati sekarang mereka membuat apa coba boneka kecil-kecil itu bentuknya bayi Palestina korban bom dibuat boneka dijual di Israel untuk mengolok-ngolok Palestina jadi ada bayi korban bom mati dibuat boneka itu kan orang gak punya hati kenapa karena mereka gak ada hidayah iman makanya kalau nutrisi jasad itu makanan kita sibuk dengan penampilan fisik begitu badannya sehat raih ini dipulas didandani tapi lupa dandani akal dan dandani hati makanya yang perlu kamu perbaiki tidak hanya fisikmu tapi juga hatimu untuk apa wajahnya cantik tapi hatinya bangsat betul hatinya musuh kayak kamu ayo kira-kira setiap hari kita lebih sibuk dandani raya apa dandani hati perempuan perempuan sama laki-laki itu banyak bohong siapa lebih banyak bohong laki-laki apa perempuan survei membuktikan persoalan fisik perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki tapi persoalan hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan kalau soal fisik perempuan banyak bohongnya orang percaya delengan yang gemoy tampil jam 1 jam 10 sudah dandan ales ketok apik ya lukisan hidup ketok dawa ya sambungan rai ketok rata ya pupura irung ketok mancung ya suntikan bibir ketok rapi lipstikan untuk ketok rapi ya kawatan bodi katon duur sandal jinjitan susu katon gede ya ganjelan yang ini wong wadun bengabung wong lanang tukang ngapus ngapus ini rahim mok kalau dikatakan inna wajamilan wajib buljamal Allah itu indah dan mencintai keindahan keindahan manusia itu tidak hanya fisiknya tapi juga hatinya maka bahasa gusmita apa pak bupati ayu mergobanyu wudhu kuwilo sahdu tinimbang ayu mergoginju cantiknya cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah tapi cantiknya hatimu akan menemanimu sampai jannah bu dan dani hati dan dani akali maka kenapa perempuan itu ada istilah inner beauty kecantikan dari dalam mana pak bupati tapi pekok alah diajak ngomong orang nyambung dari mana mbak dari belakang mau kemana ke depan rumahnya dimana gak dibawa goblok goblok tapi kadang-kadang ada perempuan gak tantik tapi pinter makanya kelihatan menarik diajak ngomong nyambung betul bu anda pilih mana pinter ayu tapi goblok aparate ayu tapi pinter malah milih ayu turpinter seng takon sapa uang nyong takon maka mudah-mudahan pengajian hari ini satu menjadikan bagusnya ekonomi dua menjadikan bagusnya akal dan hati jadi kesimpulan pengajian ini ada dua bagusnya ekonomi bagusnya akal dan hati berapa kesimpulannya ada dua iya dua berapa Pak Upati kali bupati ini kali semoga Pak Upati panjang umur orang satunya mati bupati ini urib dewek sampun jam 12 malam saya yakin banyak yang berum solat asar jangan sampai gara-gara pengajian meninggalkan solat asar bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rzuqna istiqamah Allahumma rzuqna bi ziyadadila ilmi wal rizki wal ibadah Allahumma rzuqna ziyarat al makata wal madinah Allahumma rzuqna dhuryatang toyibah Allahumma rzuqna alan syakinah dan mawaddatan warahmah Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwah Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah wa na'udhika mingsu'il khatimah wa adkhina jannad amal abrar ya azizu ya hofer ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin setia panitia maturnubun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh